Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Toksus Kitar Minang bersama saya Sherly Mauren Natasia Pemirsa hari ini kita berjumpa dan akan berdiskusi dengan narasumber kita yang sudah hadir hari ini Bapak Letkol Ferry Lahe dan DIM 50 Kota Kita sopan narasumber kita hari ini Apa kabar Pak Ferry? Alhamdulillah baik Kabar baik dan sehat tentunya? Tentu kita, tetap semangat Tetap semangat, tetap matuhi protokol kesehatan Saya izin buka masker Karena kita sudah melaksanakan vaksin juga, tetap matuhi protokol kesehatan Mohon izin kita membuka masker Supaya senyum manis bisa terlihat juga Pemirsa kita yang ada di rumah ini Pak Ferry gimana perjalanannya menuju studio kami tadi? Alhamdulillah kita lancar perjalanan dari Payakumbu 50 kota menuju ke kota Padang Semangatnya tetap harus disalurkan Kita tetap semangat Kita harus tetap semangat Apalagi kita juga hari ini kita mau berdiskusi, mau ngobrol berbagi informasi terkait dengan pembahasan kita hari ini terkait dengan TMMD ke 111 Ke 1150 kota, berbicara mengenai TMMD ke 111 di 50 kota ini Sebenarnya banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI sendiri Bisa bercerita sedikit ini Pak Ferry Kegiatan TMMD ini adalah TNI membangun TNI membangun manunggal dengan masyarakat yang ada Dan ini sudah sejak lama TNI ini Yang pertama kita melaksanakan kegiatan fisik Kemudian kegiatan non fisik Dan disini pun TNI Dalam operasi tempur non perang ini Kita melaksanakan Dalam operasi bakti Ini salah satu dalam Kegiatan undang-undang TNI nomor 34 Nah operasi yang ada disini Kita melaksanakan melibatkan kepada masyarakat Tentunya kita memberikan hal yang positif Dan kita membantu percepatan pembangunan di desa Kalau disini kegiatan non fisik Kita membuka jalan kurang lebih 9 km Dan kalau kita lihat di kabupaten 50 kota itu Di Nagari Talang Mawur menuju ke Mai Sedangkan sekarang sudah ada jalan Tetapi itu kurang lebih 40 km Dia harus melambung ke arah kiri Dan sekarang situasi kondisi jalan yang ada Itu emang rawan Rawan bencana terutama Longsor Kemudian Licin Dan masyarakat pun Memimpikan ini sudah 50 tahun yang lalu Mimpi 50 tahun lalu Dan mudah-mudahan akan terwujud di tahun kini Ini memang mengusung dengan tema pengabdian untuk negeri TNI menunggal membangun desa ke 111 Ini tahun 2021 Itu dilaksanakan di dua negari Di kabupaten 50 kota Seperti yang Pak Ferry sampaikan tadi Di Nagari Talang Mawur Kecamatan Mungka Dan Nagari Mai Kecamatan Bukit Barisan Dan ini memang sudah diimpikan oleh masyarakat 50 tahun yang lalu baru terlaksana Sekarang kemarin-kemarin kemana aja Nah inilah wujud kita perhatian Kita dengan pemerintah daerah Kemudian ada 3 sasaran sebenarnya Yang diajukan oleh pemerintah daerah Nah kami memilih Talang Mawur Kenapa Talang Mawur menuju ke Mai Karena apabila terjadi bencana Ada kurang lebih 13 ribu jiwa disana 13 ribu jiwa ini Kalau itu putus jalan Otomatis mau kemana mereka Dan dengan sendirinya mereka ini Bergotong royong dengan kami Kemudian di kampung itu Kurang lebih jalan 6 meter Pak kalau bisa ditambah lagi 10 meter Dan untuk yang di ke arah ladang mereka Dan mereka mengikhlaskan tanahnya Kemudian tanamannya Untuk dibuka jalan Dan alhamdulillah Masyarakat sangat-sangat antusias Berarti alasan pemilihan dua negari itu Berdasarkan yang Pak Ferry sampaikan tadi Memang sebenarnya akses ke sana itu Sulit jika terjadi bencana nanti Kita harapkan memang tidak terjadi bencana Tapi walau-walau kita tidak pernah tahu Alam berkehendak semua ya Pak Dan memang itu alasannya juga bagaimana ini Kita lihat respon dari masyarakat Terkait dengan kegiatan TMMD ini Pak Kalau respon masyarakat Sangat antusias Terbukti dengan kemarin kita pembukaan Dengan Bapak Wakil Gubernur Kemudian dari Korem itu Kasrem Dengan antusias warga Sebenarnya itu kita tahan Karena ini prokes Dan alhamdulillah sampai detik ini Talang maur negari Masih nol untuk yang positif Dan itu merupakan kampung tangguh kita Yang bagaimana mempertahankan COVID ini Bisa nol Dan berarti kata dalam satu negari ada Tiga ada empat pos PPKM Sekala mikro Apabila ada kegiatan Contoh disana yang Orang dari luar Dia harus cek Kesehatannya Suhunya Dan lain-lain Dan sehingga Masyarakat Negari Talang maur itu Sekarang Alhamdulillah Dia nol Sekarang dari COVID-19 ini Dan kita Datang juga Kita sebelum ini Kita masyarakat swab Dan alhamdulillah Satgas Diterima dengan masyarakat Dan masyarakat juga Kemarin Pak kami boleh Sementara jangan Betul Tidak boleh Kita Berkumpul Karena protokol kesehatan Padahal kalau ditanya Hatinya masyarakat Ingin segera berkumpul Berkolaborasi langsung Ini bekerjasama Dengan TNI juga ya Pak Untuk benar-benar kita wujudkan Ini TMMD bisa Lancar Berjalan dengan Insya Allah Mudah-mudahan bisa lancar Nah seperti itu Nah memang ini adalah Sebenarnya kolaborasi Yang luar biasa Ini antara TNI Pemerintah Dan juga masyarakat Nah perantai ini Sebenarnya Bisa dikatakan ini Sebenarnya sudah membantu Meringankan beban masyarakat Serta juga Kita bisa katakan Meringankan beban Anggaran Daerah ini Pak Ferry Kolaborasi yang apik Antara tiga Unsur itu tadi Nah masyarakat Kita sudah lihat Bagaimana antusias masyarakat Untuk benar-benar Bisa mendukung secara maksimal Kegiatan TMMD ini Bagaimana untuk Respon dan juga Tanggapan dari Pemerintah sendiri Seantusias apa sih Pak Apakah Berbanding lurus nih Dengan antusiasme masyarakat Dalam TMMD ini Pemerintah disini Sangat-sangat antusias Terbukti dengan adanya Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini Wakil Gubernur dengan semangat Datang Dan mengumpulkan OPD yang terkait Untuk membantu Kedua negara ini Kemudian dari Pemerintah Daerah Kabupaten 50 kota sendiri Semua OPD yang terkait Contoh Ada Kegiatan Non fisik Disitu Bagi masyarakat Yang belum mempunyai Akte kelahiran Kemudian KTP Kita sambut Gayung Bersama-sama Sinergis Dengan OPD terkait Kita mencari Itu Dan kita selesaikan Dan kita tuntaskan Di lokasi tersebut Jadi sebenarnya Dalam rangkaian TMMD TMMD ini Memang untuk Pembukaan akses jalan Nah bagaimana Bisa tercetus Ide untuk Pembukaan jalan Sekitar 9 km Yang Bapak sampaikan tadi Kenapa tiba-tiba Harus buka jalan Di dua negara tersebut Apa yang melatar belakangi Yang Kira-kira yang mendorong TNI sendiri Kita harus lakukan ini Sebenarnya begini Kita Memilih Sasaran Untuk buka jalan itu Kemarin dari Pemerintah daerah Dan dari Nagari secara Prosedur Dari Nagari Mengajukan kepada Pemerintah daerah Kemudian Kami survei Kami tinjau Mana yang terpilih Disitu ada Nagari Ampalu Dan Talang Maur Nah begitu kami terpilih Ternyata Talang Maur Lebih Membutuhkan Kenapa Karena disitu Kita lihat Masyarakat Petani Kemudian Ladang Dan Rata-rata Berkebun Dari hasil Tanaman itu Dikirimlah Dijual Ke kota Nah Seandainya itu Terputus Tidak ada jalan lagi Mereka harus bagaimana Berarti dua daerah itu terpilih Bagaimana dengan daerah lain Kenapa mereka tidak bisa Untuk saat ini Apakah untuk tahun depan Kita tidak tahu ya Pak Nanti kita akan lanjutkan lagi Pembahasan kita Kita lihat dulu sejenak Dan Pemirsa kami akan Segera kembali Setelah jeda pariwara berikut ini Tetap bersama kami Pemirsa Anda masih bersama kami Dalam tekses sekitar Minang Kembali kita lanjutkan Perbincangan hangat kita Dengan arah sumber Kita Bapak Ferry Kembali lanjutkan Perbincangan kita Pak Tadi jeda sejenak Kita ini memang Bahasanya Sesaran fisik Kita ini membuka jalan Sepanyang 9 km Dan juga dengan lebar Sekitar 12 meter Ini dalam TMMD 2021 ini Bapak juga menyampaikan Bahwasannya dua Nagari terpilih ini Sudah berdasarkan Pemikiran dan juga Perhitungan sebelumnya Nah kenapa ini Nagari lain Kenapa tidak dipilih Pak Apakah ada rencana Nanti dalam rangkaian Kegiatan TMMD Tahun depan barangkali Alasannya ini kenapa Pak Begini Dalam pemerintah daerah Semua nagari Semuanya mengajukan Tetapi ada yang terpilih Dua nagari Di sini nagari Ampalu Kemudian nagari Talangmau Nah kita memilih itu Kita berdasarkan Survei ke lapangan Mana yang lebih membutuhkan Berdasarkan dari Pengajuan dari nagari Menuju ke kabupaten Atau pemerintah daerah Nah kita melihat Mana yang lebih penting Ternyata Nagari Talangmau Menuju ke Maen Sedangkan Dari Ampalu Menuju ke Nenan itu Dia juga penting Membuka akses Untuk percepatan Tetapi masih ada jalan Yang lain bisa digunakan Kenapa kita milik Kesitu Karena Masyarakat Betul Sangat membutuhkan Karena ya Tadi dibilang Kita Di 50 kota ini Kan rawan bencana Kita Yang tahu Hanya yang maha kuasa Tetapi kita Mengantisipasi Hal itu Apabila terjadi Kemana 13 ribu orang Atau jiwa Yang ada di Maen Betul Betul Bukan berarti Seluruh negari Yang ada di kabupaten Mabukulat Mengajukan Cuma Kita memang Menghadakan Survei Ada dipilih Dua Nah silahkan Dari Kodim Untuk memilih Apakah Negari Talangmau Apakah Negari Ampalu Nah kami Dengan survei itu Di lapangan Dengan staff kami Ternyata Negari Maen Dengan Talangmau Yang kita pilih Tidak sembarang Memilih Dua daerah Dua negari Berdasarkan Itu surat Dari Negari Mengajukan Kemudian Ini mama Kemudian Tanah tangan Kepada pemerintah daerah Jadi tidak Asal kita tunjuk Ini Tidak Itu berdasarkan Berdasarkan survei Berdasarkan survei Dan berdasarkan prosedur Iya betul Jadi tidak Memang kita harapkan Ini program TMMD ini Dapat meningkatkan Akselerasi pembangunan Ini Di 50 kota Dan juga bisa kita Berharap juga bisa meningkatkan Terap hidup masyarakat Nah yang lebih baik Dan mandiri Karena juga Seperti yang Bapak sampaikan tadi Banyak masyarakat Yang juga bertani di sana Bagaimana akses mereka Bagaimana akses mereka Untuk pergi keluar Mungkin untuk bisa Memasarkan Hasil Tani mereka Selain itu juga Bagaimana jika nanti Ada bencana yang datang Bagaimana 13 ribu Warga di sana Nanti Akses untuk keluar Dan kita juga untuk Membantu Nah selain itu Apalagi selain program fisik Seperti ini Dari rangkaian kegiatan KMMD 2021 ini Sebenarnya ada satu lagi Dari fisik ini Kita buka jalan Ternyata Di 50 kota itu Ada yang tersimpan di sana Apa itu Pak? Kita Prespek ke belakang 6 ribu tahun yang lalu Ada mungkin terkenal Batu Dolmen Menhir Di sana ada Seribu menhir Dan itu merupakan Kearifan lokal Kekayaan Ya alam Yang betul-betul Emang semua Bisa mengakses ke sana Tetapi situasi Dengan kondisi jalan yang ada Itu Jauh Melingkar Kurang lebih Kalau dari Kota Pakai Kumu Kurang lebih 2 jam Tapi kalau kita Sudah buka ini Kurang lebih 45 menit Sampai dengan 1 jam Nah otomatis Mengeksplor pariwisata itu Menambah Ekonomi masyarakat yang ada Nah rangkaian kegiatan sendiri Dari kegiatan fisik dan non fisik ini Berapa lama ini Untuk kegiatan TMMD ini Pak? Kita kegiatan Pembukaan Kita tahu sendiri Kemarin Tanggal 15 Juni Sampai dengan 14 Juli Selama 30 hari Kita melaksanakan kegiatan Dalam arti kata Kita non stop Setiap hari Dari 2 negari ini Negari Mai Dan Telang Maul Kita melaksanakan kegiatan Non fisik Serta mencari Mencari bagaimana Semuanya yang ada Di 2 negari ini Minimal Disitu mereka kekurangan Ya kita bantu Contoh yang tadi saya Bila saya sampaikan Contoh mereka tidak punya KTP Atau Akde kelahiran Yang harus bisa memproses Sampai dengan ke kota Dengan mendatangkan Duk capil yang ada Nah bisa selesai disitu Berarti itu kegiatan non fisik Kita harapkan Di dalam waktu Terutama waktu 30 hari itu Sudah selesai Disitu kegiatan fisik Akan tetap berlanjut Hingga itu selesai Nah kita pasti akan berpikir ini Di atas kertas Soal perencanaan Semuanya akan berjalan dengan lancar Tentunya seperti itu Kita harapkan juga Realisasinya juga akan berjalan dengan lancar Tapi nanti Kendala di Dalam pelaksanaan Kita gak pernah tahu Mungkin ada kendala Dan lain-lainnya Bagaimana Antisipasi awal Yang dilakukan oleh TNI sendiri Pak Antisipasi Kalau kita lihat Kainer kerja Itu 30 hari Membuka jalan Selama 9 km Itu mustahil Tetapi Kita antisipasi Sebelum pelaksanaan Pembukaan TMMD ini Kita melaksanakan Pra Pra TMMD itu Kita buka Tanggal 21 Juni Ulangi 21 Mei Jadi ada rentan Disitu kurang lebih 2 minggu Kita melaksanakan Membuka jalan ini Lebih dulu Jadi mengantisipasi Sekarang kalau kita lihat Progres yang ada Kurang lebih Sudah 65% Untuk akses jalan Akses jalan Jadi sudah Kita membagi dua Untuk pekerjaan Yang pertama dari Talang Maul Kita membuka Kemudian dari Mei juga kita buka Nanti baru Titik temu di tengah Sudah 65% Dan pengerjaannya Sudah start ya Pra dulu ya Pak Kita curi start Curi start dulu Sebelum Membang Launching TMMD ini Benar Dan juga target Di Juli 14 Juli ini 14 Juli harus kita Selesai Selesai Optimis gak Pak Selesai? Insya Allah Kita dengan yakin Dengan perhitungan Dengan mengantisipasi Hal-hal yang memungkinkan Yang faktor yang paling Kita antisipasi Itu faktor cuaca Tetapi Dengan kita durasi Yang kita Melaksanakan Pra Insya Allah Tanggal 14 itu Selesai Tentunya kerjasama Semua pihak ini Nah untuk personil Sendiri ini Berapa personil Ini Yang diterjunkan Yang dikerahkan Dalam pelaksanaan TMMD Ke 111 ini Pak Untuk personil Kita mengerahkan 150 orang Terdiri dari Disini ada TNI sendiri TNI ini ada TNI AD Angkatan Darat Kemudian TNI Angkatan Laut Angkatan Udara Dan disini ada Kepolisian Kemudian ada Instansi OPD terkait Nah bagaimana Ini bentuk kolaborasi Dari semua Lini ini Pak Tapi nanti kita Rehat lagi Boleh Nanti kita jawab lagi Ini Pak Biar penasaran Biar penasaran Karena itu kan Kolaborasi yang apik Dari semua Unsur ini Pak Perry Nanti kita bahas lagi Pemirsa kami akan Lanjutkan Perbincangan kami Selanjutnya Paliwara berikut ini Tetap bersama kami Pemirsa Anda masih bersama kami Dalam Texas Sekitar Minang Masih dengan narasumber kita Let Call Ferry Lahe Kita lanjutkan Perbincangan hangat kita Berbagi informasi itu Seru ya Pak Ferry Betul sekali Apalagi kalau saya Ngobrolnya dengan Pak Ferry Semangatnya menggebu-gebu Jadi transfer semangatnya Saya juga makin semangat Kita tetap semangat Harus tetap semangat Walaupun bagaimana Keadaan negeri kita Kita harus tetap semangat Memberikan Pengaruh-pengaruh yang positif Kepada masyarakat Kepada Masyarakat Kepada orang-orang yang ada Di sekitar kita ya Pak Perry Nah tadi Bapak juga kita Saya bertanya Mengenai berapa personil Yang diterjunkan Ada sekitar 150 personil Kolaborasi dari Banyak unsur ini Beberapa unsur Nah bagaimana ini Untuk mendamaikan Tanah kutip Dan mengakomodir Semua lini Semua unsur ini Pak Kita sesuai dengan Perintah Dan ini kan Tidak serta-mertah Ayo kita gini Tidak Dan ini berserahkan Surat perintah Kita melaksanakan Terutama disini Bahwa Kami TNI AD Itu Pasukan kami Yang pertama dari Batalion 133 Kemudian dari Batalion 131 Kemudian dari Densipur Ada Staff yang betul Konstruksi dari Densibang sendiri Ada Kemudian dari Penerangan Korem Kemudian Staffnya Korem juga ada Kemudian dari Pores 50 Kota Yang selalu membantu kami Disana Di lapangan Jadi Tak perlu khawatir Kalau masalah itu Kita tetap Solid kita Sinergitas Kita sama-sama Membangun Nagari ini Bener Tujuhnya satu Untuk membangun Nagari Meskipun dari Banyak unsur ya Pak Bersama-sama kita Satu Untuk satu tujuan Apa nih harapan Pak Ferry ini Dalam pelaksanaan TMMD 111 Tahun 2021 Ini Kita harapkan Kendalanya Minim lah ya Pak Kalau Tanpa kendala Kayaknya gak mungkin Mudah-mudahan bisa Diminimalisir Nah bagaimana nih Harapan Bapak sendiri Terkait dengan Pelaksanaan TMMD Tahun ini Pak Harapan saya Dan Masyarakat Talang Maur dan Mai Tanggal 14 Juli ini Jalan ini bisa tembus Dan Kami juga berharap Masyarakat Talang Maur Dan masyarakat Mai Bisa sama-sama Membantu kami Dan Kami tidak perlu berharap juga Sebenarnya mereka sudah bantu Dan itu yang Saya Datang ke sana Dengan Sapaan hangat Pak Ayo kita sama-sama Kapan kita goro Marah mereka Yang mengajak kita Sebenarnya kita sudah mengajak Tetapi Kadang-kadang Masyarakat ini Menggebu-gebu Iya Dan Pada saat pembukaan Terbukti Pak Kami dilarang ini Karena ini prokes Prokes Betul Prokes Mohon maaf Dulu pembukaan TMMD itu Kita di lapangan Dan ini sekarang Secara protokol kesehatan Kita laksanakan Di kantor bupati Kita menjelaskan peninjauan Masyarakat sudah antusias Nah itulah buktinya Antusias masyarakat terhadap kami Dan Saya berharap Berpesan Kepada pemerintah daerah Dan kemarin juga bupati Menyampaikan Bahwa Peningkatan jalan ini Setelah kita buka Akan ditingkatkan Yang lebih Bisa keras Untuk Digibisa digunakan Oleh masyarakat Pemerintah semangat TNI semangat Masyarakat semangat Kolaborasi kita semua Sama-sama semangat Memberikan energi positif Untuk negara kita Lebih baik ya Pak Peri Nah apalagi nih PR dari TNI ke depan Pak Gimana maksudnya PR dari TNI sendiri ini Bukan hanya sekedar Dalam rangkaian TMMD semata Tapi apalagi nih Kira-kira PR dan tugas dari TNI ke depan ini Tugas TNI Apalagi dalam pandemi sekarang Bagaimana Masyarakat Mengikuti Anjuran Instruksi dari pemerintah Terutama sekarang Untuk vaksin Betul Vaksin ini Sangat berguna Buat kita kesehatan Itulah Cara-cara Antiboni kita Dengan vaksin Dan Kami Kami juga menghimbau Agama masyarakat Jangan takut Vaksin Aman Dan Halal Betul Dan itu pun Saya pun sudah vaksin Mungkin disini juga Sudah Sudah vaksin Sudah vaksin Nah sekarang Kita Target Bagaimana masyarakat Yang ada Khususnya di wilayah saya Payakumuda 50 kota Bisa vaksin Kemudian Untuk Sekarang Posko PPKM PPKM itu adalah Posko Contoh di Nagari Bagaimana sinergitas Antara Wali Nagari Atau Kepala Desa Dengan Babinsa Dengan Babinsa Ini Bisa kolaborasi Semuanya Bisa sinergis Untuk Membentuk Suatu organisasi Yang setelah ditentukan Bagaimana masyarakat ini Bisa sehat Sesuai dengan tugasan Dan terbukti Bisa bekerjasama Alhamdulillah Kayaknya di masa pandemi ini Kita memang harus sabar Karena ada keinginan Untuk bisa bersama-sama Mungkin Mengadakan sebuah pertemuan Dengan masyarakat Mungkin kita ngobrol Bareng atau ngopi bareng Dengan masyarakat Tapi apalah daya Kita harus Patuhi prokes Dan tidak boleh Ada kerumunan Seperti itu Kalau ditanya Mungkin hati Pak Ferry Pengen Nengumpulan masyarakat Ya sehingga kita Pengen dulu Dua tahun yang lalu Ya kita Berbau dengan masyarakat Rame-rame kegiatan TMMD ini Nah sekarang Kita dibatasi Dibatasi Tetapi itulah Bagaimana kita Mengujudkan itu Sedih gak Pak? Ya kalau dibilang sedih Sedih Tetapi secara Kita TNI ya Kita tetap harus semangat Harus semangat Nugtikan walaupun Caranya berbeda Betul Tapi tetap semangat Kita tetap sama Tetap memberikan yang terbaik Untuk masyarakat Betul begitu ya Pak Ferry Kita juga doakan Kayaknya kita harus Dibawa juga ke lapangan ini Kedua negara itu Untuk melihat bagaimana 65% proses pengerjaan Fisik dari kegiatan TMMD 111 ini ya Pak Ferry Pak Ferry Kayaknya waktu juga Ini yang membatasi kita Lain waktu kita Bisa ngobrol lagi Kita berbagi informasi lagi Mungkin tidak dengan Pembahasan TMMD Tapi pembahasan tentang TNI ini Boleh Atau kalau bisa saya ke lapangan Pake seragam juga Nanti ini Pak Ferry Pak Ferry terima kasih waktunya Sudah berbagi informasi Dengan kami Dan juga pemirsa Pemirsa demikianlah Perbincangan hangat kita Dengan narasumber kita Bapak Ferry Lahek Let Call Dandim 50 Kota Terima kasih atas Kebersamaan Anda Semoga Anda dapat Mengambil hikmah Dari pembahasan kami hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa